Bisa kita klik sekarang akun profesionalnya, apakah bisa di klik? Kita klik ya Nah Alhamdulillah sudah bisa di klik ya teman-teman Jadi disini sudah bisa klik, kita klik inseknya, video-video reelsnya sudah ada disini Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula Nah di video kali ini aku mau sharing yaitu dashboard profesional di facebook itu tidak bisa di klik Ataupun stars dan dashboard profesionalnya tidak ada ya teman-teman Soalnya disini ada yang bertanya kemarin ya teman-teman baru ini aku buat tutorialnya Kak kenapa dashboard profesionalnya tidak bisa di klik dan starsnya juga tidak bisa di klik Nah disini aku bakalan kasih tau caranya buat teman-teman semua Semoga yang bertanya kemarin tonton video ini ya Oke teman-teman ini sangatlah mudah Tapi kita sebelum lanjut Buat teman-teman jangan lupa dukung selalu channel aku ya teman-teman Supaya nanti aku lebih semangat lagi membuat tutorialnya ya teman-teman Oke Buat kalian jangan lupa tonton sampai full durasi Supaya teman-teman semua paham step by stepnya Oke disini kita langsung aja apa aja sih yang bisa membuat kita itu tidak bisa mengklik Dashboard profesional di facebook dan stars ya teman-teman Ataupun yang lain-lainnya lah yang tidak bisa di klik tidak bisa dibuka Ini disini aku bakalan kasih tau caranya Oke buat teman-teman caranya mudah banget Kalian itu bisa langsung update di aplikasi playstore Karena aplikasi tersebut sering update teman-teman Apalagi kita baru merubahnya ke mode profesional Itu pada saat itu aku merubahnya itu dalam waktu beberapa hari sudah tiga kali update ya teman-teman Jadi disini kalian rajin-rajin untuk mengecek di playstore Itu aplikasi facebooknya apakah sudah di update atau belum Itu cara yang pertama Dan cara yang kedua yaitu Teman-teman Masukkan akun facebook teman-teman itu di handphone yang satunya atau handphone suami anak atau yang lain-lainnya ya teman-teman Bisa kalian masukkan sementara dulu Pastikan teman-teman semua tau sandi dan emailnya ya teman-teman Karena ini sangat manjur banget Soalnya sudah aku buat Sudah aku lakukan teman-teman Kebetulan aku juga pernah mengalami hal seperti itu Karena handphone aku yang bisa dibilang sudah lama banget Jadi mungkin ya kesalahan handphonenya sih Kalau menurut aku tidak bisa di klik gitu ya teman-teman Ini caranya teman-teman masuk aja di aplikasi facebook handphone yang lain Teman-teman disitu bisa langsung klik tambah akun ya teman-teman Tambah akun masukkan nomor handphone dan email teman-teman Karena kalau misalkan di facebook itu kan kita bisa beberapa akun tuh Kalau teman-teman tidak mau lagi login di handphone tersebut Bisa langsung kalian klik keluar ya teman-teman Oke teman-teman kalau kalian tidak tau bagaimana caranya Disini aku bakalan kasih tau tutorialnya ya teman-teman Oke kita lanjut aja ini dia tutorialnya Nah oke teman-teman ini kita cek dulu ya teman-teman Akun facebook aku yang Ridayanti Di hp aku yang sudah lama banget ya Kita akan cek apakah bisa di klik mode profesionalnya Atau profesional yang ada di Akun facebook aku yang ini ya teman-teman Coba kita klik dulu Akun facebooknya Nah sekarang sudah muncul ya teman-teman ini akun facebook aku yang Ridayanti Coba kita akan klik profilnya ya teman-teman Oke lalu disini ada tulisan lihat dashboard kita klik Tidak bisa ya teman-teman tidak bisa di klik Sama sekali itu tidak bisa di klik Coba kita cari Di garis tiga yang ini Lalu kita pilih Dashboard profesional yang ini ya Nah kalian bisa lihat tidak bisa di klik ya teman-teman Tidak bisa dibuka Ini mungkin karena handphonenya Sudah terlalu lama Mungkin kalian koreksi dulu apakah hp kalian sudah lama Oke sekarang caranya itu supaya kalian bisa mengklik dashboard yang ada di handphone kalian Atau yang ada di akun facebook kalian Jadi caranya itu kalian pindahkan aja dulu di hp satunya atau di hp anak kalian suami atau Di hp kalian yang lainnya ya teman-teman Coba kita masukkan dulu disini Aku buka dulu aplikasi facebooknya ya Nah ini sudah muncul di facebook aku yang lain ya teman-teman Coba kita Masukkan dulu Klik garis tiga di pojok kiri atas Oke teman-teman caranya itu Kita harus keluar dulu ya teman-teman Kita harus keluar dulu Jadi kita klik keluar Keluar dari akun anda Kita klik keluar Kalau sudah begini Kita klik login ke akun lain Kita klik Lalu masukkan nomor handphonenya teman-teman Disini Kita masukkan nomor handphonenya Ini nak kubur ya Kalau sudah langsung kita kasih kata sandinya juga Ini aku blur-blur ya teman-teman Kalau sudah kita klik login Nah disini simpan sandi ke google Tidak ya teman-teman Langsung kita klik Simpan Simpan Ijinkan facebook untuk mengakses lokasi anda Jadi ini kita tolak aja ya Sekarang sudah masuk ya teman-teman Bisa kita klik sekarang Akun profesionalnya Apakah bisa di klik Kita klik ya Nah alhamdulillah sudah bisa di klik ya teman-teman Jadi disini sudah bisa klik Kita klik inseknya Video-video reelsnya Sudah ada disini Ini sudah lama tidak aku buka ya teman-teman Facebook Lidayanti Nah sekarang sudah selesai Bagaimana cara kita Login lagi di facebook Bawaan handphone Jadi disini Nah sudah ada nih Facebook kita Yang kita lock out tadi Yang kita keluar tadi ya teman-teman Sudah ada Ini tidak terlalu jelas Karena hp-nya nih Abis baterai ya teman-teman Baterai tinggal sikit Jadi gelap Nah tinggal kalau kalian mau mengganti Akun facebook 1 Ke akun facebook yang lain Tinggal kalian klik aja yang ini ya teman-teman Nah Tinggal kalian klik Kalian lihat di paling bawah itu Ada tulisan login Yang ini ya teman-teman Beralih akun dengan mudah Login ke akun Yanti Dengan cepat Ridayanti akan lock out Ya teman-teman Berarti Yang akun barusan yang kita masukkan tadi Lock out Kita akan login ke akun facebook aku yang di hp ini Kita klik ya Login sebagai Yanti yang di bawah ini Nah Waktu sesi habis Harap masuk lagi Kita klik ok Ini hal biasa ya teman-teman Karena masih baru banget Jadi tinggal Kalian pilih aja Yang mana yang mau kalian login Misalkan kalian login ke Akun bawaan hp Kita klik Akun pertama Nah sudah login ya teman-teman Nah kalau misalnya kalian mau login lagi Ke akun yang barusan kalian masuk Yang barusan kalian masukkan Akun Ridayanti Yang ini tadi ya teman-teman Yang kalian tidak bisa mengklik dashboard Yang ada di hp kalian Jadi kalian tuh Kalau sudah melakukan ini Kalian bisa membuka apa saja Misalkan starsnya Atau akun Atau profesionalnya Atau dashboardnya Sudah bisa di klik ya teman-teman Sudah bisa dibuka gitu Jadi disini aku klik kembali Yang ini mau aku ganti Mau aku ganti ke Ridayanti ya teman-teman Nah disini kita klik Get login Nah login sebagai Ridayanti Nah sudah selesai ya teman-teman Jadi disini kita bisa membuka Dashboard Dashboard profesional Sudah bisa dibuka ya teman-teman Nah Lalu kalian mau membukanya Di bagian sini Garis 3 Di pojok kanan atas Kalian klik Nah lalu kalian Cari nih Disini ada tulisan Dashboard profesional Kita klik ya Nah sudah ada ya teman-teman Sudah bisa dibuka ya Sudah bisa dibuka Lain halnya dengan HP kita yang satu ini HP kita yang satu ini Itu tidak bisa dibuka tadi ya teman-teman Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Di HP yang ini Tidak bisa dibuka Nah ini sama-sama Akun Ridayanti ya teman-teman Sama-sama akun Ridayanti Tapi disini Dashboardnya itu Tidak bisa dibuka Nah Kalian bisa lihat Tidak bisa dibuka Sama sekali ya teman-teman Tidak bisa dibuka Sama sekali Begitu juga yang di Garis 3 Di pojok kanan atas Kita pilih Dashboard Juga tidak bisa ya teman-teman Nah itu caranya Kalau bagi kalian Yang tidak bisa di klik nih Dashboard profesional Dan startnya Ataupun yang lain-lain Tidak bisa dibuka Jadi ini caranya ya teman-teman Kalian numpang dulu nih Numpang dulu di HP satunya Kalian masukkan tuh Akun Facebooknya ya teman-teman Nah seperti ini Oke itu aja Semoga bermanfaat ya Nah itu aja teman-teman Tutorialnya Cara kita nambah akun Di handphone lain Itu sementara ya teman-teman Supaya kalian tahu nih Dan supaya kalian bisa mengklik Dashboard profesional Dan starsnya Jadi itu caranya Buat teman-teman Semoga bermanfaat ya Dan yang pertanyaan Semoga menyimak video ini Supaya tahu Dan supaya paham ya Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Buat teman-teman Kalau punya pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan Dukung terus channel aku ya teman-teman Supaya aku lebih semangat lagi Membuat tutorial-tutorial yang lainnya Oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya